Banyak banget bisa dikembangin dari Badwi, dan mereka craftsmanship-nya emang sama sekali belum diketahui. Dan emang inspirasi saya selalu emang tentang Indonesia, jadi gimana bisa ngembangin suatu daerah yang belum terlalu terjamah. Mungkin dari sisi kehidupannya juga banyak pengaruh sih, gak hanya secara pattern-nya itu, tapi dari Badwi itu banyak banget yang bisa diambil dari cara mereka hidup, maksudnya mereka kan gak terlalu yang tanunnya pengen dikembangin sama orang, tapi kan yaudah mereka membuat, dia membuat aja, gak expect apapun dari situ, tapi kan menurut saya itu bisa sekali untuk dikembangin. Tidak! Banyak banget, kayaknya membuat formu, dan dia juga menangiskan ke concept. Dan saya telah menangiskan ke concept dan membuatnya tersebut menjadi pintu yang akan dikenalkan sebagai sebuah dari coel-leksion. Dan mereka sangat cantik. Saya ingin menemukan aku sendiri, dan mencoba untuk menggunakan style dan technique mungkin. tapi saya menarik untuk melihat apa yang lakukanku dengan materialnya. Kolaborasinya sih, gimana caranya bahwa si Lekat ini lebih modern dibanding sebelumnya kali. Karena kan, Billy emang, basicnya adalah tekstil. Tapi, dia sangat baik dengan pattern. Dan kalau misalnya dilihat dari koleksinya dia sendiri, lebih yang bright, yang lebih eksentrik. Agak berbeda dari Lekat sebenarnya, tapi bisa membuat perspektif yang lebih beda lagi. Jadi, yang kita kerjakan adalah, itu tadi yang si folklore, gimana cara dia interpret si folklore itu ke patternnya dia. Terus, implementasi ke desain saya. Di EFF kan, emang sebagai kayak batu loncatan saya untuk ke internasional kan. Jadi, bimbing sama mentor dari CFI, segala macam itu udah benefit yang paling besar. Kita banyak potensial, dan pasti kan orang berdatangan dari manapun ke sini kan. Pasti pengen melihat sesuatu yang berbeda. Gak hanya fashion yang itu-itu aja, mungkin mereka juga udah pernah lihat sebelumnya gitu. Jadi, dengan begitu banyak brand yang beredar sekarang, mungkin harus ada sesuatu yang bisa sedikit twist dari Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.